Intro Tribuners Indonesia dan China menjalin kesepakatan baru selesai ajarak KTTG20 di Bali Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Xi Jinping melakukan kerjasama terkait pengembangan vaksin COVID-19 yang tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri China Dalam pernyataannya, Xi mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa China akan mempromosikan penelitian dan pengembangan bersama pada vaksin sehingga pihaknya terus mendukung Indonesia dalam membangun pusat produksi vaksin regional Diketahui, Indonesia telah menjadi pembeli utama vaksin COVID-19 buatan China sejak dimulainya pandemi Sejauh ini, Indonesia telah memberikan ratusan juta dosis yang diproduksi oleh Sinovac Biotech China Pada bulan September, Indonesia mengatakan telah memberikan persetujuan menggunakan darurat vaksin mRNA COVID-19 Diketahui vaksin jenis ini dikembangkan oleh perusahaan China Di sisi lain, Jokowi dan Xi Jinping terlihat sangat akrab Selain bekerjasama dalam pengembangan vaksin, keduanya pun terlihat memiliki hubungan yang dekat Pasalnya, Jokowi mengajak Xi Jinping untuk menyaksikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung Keduanya menonton secara virtual di selesla KTTG20 yang dikelar di Bali Sementara uji coba kereta cepat dilangsungkan di stasiun Tegaluar, Bandung, Jawa Barat Dalam video yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi dan Xi, tampak duduk bersebelahan Sebelum uji coba dimulai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menyampaikan perkembangan proyek kereta cepat Pemerintah berharap agar kereta ini dapat beroperasi pada pertengahan 2023 Bahkan pemerintah Indonesia berharap Xi Jinping bisa menghadiri Peresmian Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai menyaksikan uji coba kereta cepat, Presiden Jokowi dan Presiden Xi menggelar pertemuan bilateral secara tertutup Terima kasih telah menonton!